Pidato Perpisahan Yosua Pembaruan Perjanjian di Sikem Yosua 24 ayat 14-21 Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir Dan beribadahlah kepada Tuhan Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain Sebab, Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita Dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh Dan, di antara semua bangsa yang kita lalui Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita Tetapi, Yusua berkata kepada bangsa itu Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus Dialah Allah yang cemburu Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing Maka ia akan berbalik daripadamu Dan melakukan yang tidak baik kepada kamu Serta membinasakan kamu Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu Tetapi bangsa itu berkata kepada Yusua Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah